Yang di Legend dan juga di Epic juga boleh tepuk tangan ya. Terima kasih banyak. So, ini dia tanpa berlama-lama Got to the Lane of Dawn. Let's go. Ini game yang akan membawa kita tentunya nanti di game yang keempat. Dan yang pastinya ini harus diselesaikan terlebih dahulu game ketiganya. Sentairi. Tentunya dengan Pak Kito Jungler. Yang di Master biasanya ini Pak Kito akan jatuh ke tangan us tapi tidak kali ini. Dan ini di area bawahnya bootnya. Kalau coba diharas oleh dua pemain dimana harus Seven dan juga Finn. Mengharas ke arah seorang Boots tapi Boots tidak mau trail over extends. Dan di area atas pun sama. Ketika Skylar harus menghadapi dua pemain dari Onik yaitu Keyboy dan juga Tewe. Ketika normalnya Romer itu meng-cover seorang Gotlaner. Tapi karena tahu catch up dari seorang Uranus ini kalah dengan seorang Dyrod. Dia cover dulu sebentar. Iya. Dan seperti biasa Kyrie dengan Jungler Retribution yang mengerikan. Bahkan kalau bisa dibilang The Max Niak aja. Itu tetap ditumbangin sama Kyrie ya. Dengan Retribution-nya ya. Ya sudah jangan lupa juga ini kan ada kombinasi lagi ya. Dyrod dengan juga Pak Kito. Ada Armor Breaker physical penetration. Itu damage-nya bakal berkali-kali lipat. Dari satu ya. Sama satu lagi Pung. Kombo menyeramkan. Dyrod Matilda. Nah ini. Diserosot-serosot kabur. Diserosot-serosot kabur ya kan. Yang tadinya Darut gak bisa kabur misal ya. Udah kepake spectre stepnya bisa ketarik lagi ke belakang. Mati The Airlines ya. Key Boy Airlines nih kayaknya. Key Boy Airlines. Tapi dari Boots lagi-lagi bakal coba diganggu. Karena mereka tahu R7 ini hidupnya gak bakalan nyaman di awal-awal. Gak bakal bisa nyaman. R7 itu karena targetnya bukan dia. Targetnya R7 itu sans. Targetnya R7 sans. Target S7 masuk ke cewek. Rontok itu robotnya. Iya makanya. Perintilan itu kabel-kabelnya semua udah langsung rontok semua. Oke dan Turtle pertama. Sudah muncul kali ini. Albert sudah mengambil ancang-ancang. Panda yang akan bertemu dengan kura-kura. Sementara Key Boy sudah memberikan informasi ini. Albertnya udah main sama Turtle ya teman-teman. Tapi lihat Kyrie bakal dipancing. Pasir merahnya nomin dan blast. With flicker. Terkesel tapi lihat retribution dan seorang Albert. Berhasil menutup satu poin tapi lihat Kyrie. First blood by Kyrie. Diamankan atas seorang Albert. Turtle diamankan tapi tidak mau lebih kali ini. Dari tim Anarki. Bahkan Onyx dengan Turtle diamankan oleh seorang Albert. Onyx tadi sempat yang memegang. Poin. Gold ini di tangan dari tim Onyx. Iya. Cewek juga disini masih terkena pressure dari Skyler. Karena dia adalah cloud yang berarti bahwa dia memang harus bisa melepurnya dulu. Pertama kali di gold lane. Tapi untuk team fightnya ya. Dari awal-awal. RQ Hosting mereka kalau terlalu memaksakan adanya daerah. Pak gitu. Balik lagi armor breaker dan juga ada physical penetration nantinya. Iya ini physicalnya bakal damage nya lebih sakit lagi ya kwewe. Jadi butuh item-item defensif tentunya untuk Albert dan juga Finn. Seperti dengan R7 mungkin nantinya. Tapi dari semua hal atau dari semua tim di kiri ini. Oh tiga berbanding tiga kali ini ya. Sama seperti di game kedua ya. Sama seperti di game sebelumnya. Enggak, empat dua sebelumnya. Sekarang kan tiga dua. Eh sekarang tiga sama. Tiga sama. Tiga dua. Jadi main bola. Oke. Kali ini Onyx Esports. Gak ada yang bisa ngebendung kairi. Siapa? Albert sekarang pun gak bisa ngebendung. Dia butuh crowd control. Udah. Bahkan dari R7. Mau coba nahan badan dari seorang kairi. Jangan pernah coba-coba. First damage Hunter Strike Maleficar. Tuh aduh. Meletus balon hijau bisa yang ada opung wawah. Hmm. Tapi goal lainnya yang bakal coba untuk sedikit diinvasi. Oleh Art Kihosi. Dan kita ingat sedikit dari emblem yang sedang terjadi. Sekarang. Tuh lihat. Uh. Lihat dua knockout strike. Itu di dalam ture seperempat darah. Urenus. Dan langsung platingan yang dilakukan di arah pasung lain atas di Monik Esports. Menguntungkan kairi dengan cukup banyak. Bahkan Finn bakal dipasah di arah mid lane. Reward dari pula itu telah dikeluarkan. Ucapkan diselamatkan oleh seorang Klee. Dan Finn still survive untuk di menit yang keempat. Belum ada ice cream one. Belum ada jenis one. Belum ada glowing one. Atau belum ada defense line. Tapi udah mulai berasa ya. Karena emblemnya lebih ke arah penetration juga. Iya. Dari magic-magicnya sendiri. Dan Stans kali ini. Sudah gak punya reward manipulation selama beberapa detik ke depan. Iya bener banget. Aduh. Ini dia. Play. Gimana? Kyrie bakal coba masuk dalam. Dan ini akan terjadi pertukaran kembali. Karena Kyrie tadi pertukaran dengan tidak bisa dapetin objeknya. Tapi dengan satu buah point kill. Dan bakal retribution. Diabarkan albang. Kyrie terjepit. The man on blast. Berasa menutup Kyrie. Bukan e-boy poin utamanya. Skylaris coming up. Dua skall. Wow. Ini dia. Skylar. Langsung menutup dengan tembakan beredet dari ini birunya. Itu untung Skylernya datang. Tapi kali ini cewek. Oh bakal coba untuk langsung bising duet. Lih masih bisa mundur dengan satu buah flickernya. Dan Boots. Kali ini mencoba untuk menang. Memberikan poke damage ke arus orang Finn. Dan Finn masih punya guardian bulwark. Tapi kita tahu seberapa sakitnya Boots ini. Nah di 1v1 sama R7 di area total. Itu udah gak bisa tertahankan lagi kalau dengetnya. Awang ngantuk. Ya Pak. Awang lepas banget Awang. Wits. Wap. Jilu. Mbak. Kenapa sih Ji. Aduh. Oh Fior Bang Fior. Cemangat banget Bang Fior. Bang Fior kan mah pake baterai Bang Fior. Bang Fior. Enggak ada kendornya. Lucu banget sih. Tapi kali ini kita bakal langsung lihat lagi di arah bottom lane. Masih ada sedikit perebutan offlaner. Ini secara galang offlaner dari tim Arachios ini bisa dimakanin sih sama Onikisport. Kalau aku ya. Iya iya. Karena ini instant damage banget dari tim Onikisport. Dan itu terbukti dengan boost 2 point kill bahkan R7 1. Itu tertik dong. Bocor banget Ji tadi tuh. Bocor. Gak ada yang bisa lawan. Armor Breaker. Abyssum Strike. Abyssum Strike di Spector Step dikejar. Lihat sih. Lihat. Dust Dust. Hilang. Instant point kill. Iya. Pasti. Aku udah bilang celahnya di offlaner Bung. Langsung. Instant point kill. Iya. Armor Breaker. Jep-jep. Ada apa dengan omongan OG hari ini? Hmm. Tapi minjem KB. Minjem KB. Satu detik langsung kejadian Ji. Iya. Karena itu terlihat dari skemanya si Momo. Iya. Udah 0-3 banget. Eh 0-2 sorry sekarang. Dan sekarang kita lihat Real World Manipulation. Dibuka. Dari Finn. Akan ada seorang Albert datang dari Samping. Satu Buah Real World Manipulation ternyata tertutup. Tapi di sisi sebaliknya. Dibuka Renan Apati. Dan bahkan Albert kita bisa bilang menyelamatkan arah Kiosi dari kehilangan 2-3 playernya. Iya. Dan ini dia. Diskon yang sangat tepat didapatkan oleh eSport hingga 90%. Dan buat kalian. Diskon untuk Red. Dengan 90%. Scan langsung di bawah. Iya. Bisa menyelamatkan hidup kalian. Terutama lagi di akhir-akhir bulan ya teman-teman ya. Diskon 90% lumayan. Dan Albert datang dengan satu buah heavy speed yang timingnya pas banget. Karena kalau misalnya gak datang itu Albertnya. Kemungkinan dari Finnnya bisa tumbang tadi. Karena Finnnya udah kecicil sama satu buah blazing dua. Kenapa aku bilang 90% diskon untuk Onyx. Karena ketika tidak ada satu buah heavy speed. Itu adalah satu buah keuntungan untuk Kairi. Betul bukan gitu abu. Ya dari Atam Bilocan juga. Dairoth mengarah ke War Axe ya. War Axe. Dan juga satu buah Furious Hammer ada select wave. Jadi sedikit defense. Sedangkan sudah ada Hunter Strike. Malefic Roar. Malefic Roar sebentar lagi. Dan itu abis Malefic baru nanti dia ke Bloodlust Axe. Dan ini harus diperhatikan oleh Finn. Anti Queerah sekalipun bakal bocor. Bakal bocor. Udah gak bakal bisa nembus. Ini akhirnya juga udah dapetin dua attack penetration. Wah udah jadi. Iya udah jadi Malefic Roar nya. Ini berkat mungkin kill di area bawah tadi ya. Ke arah Seven ya. Seven sama Albert. Goldnya juga gak terlalu beda loh ini Onyx Eastward. Meskipun memang kalau misalnya dari turretnya mereka lagi kalah sekarang. Tapi team fight mereka juga cukup keras. Mereka bisa nge-pick off satu dan hero-hero tebal seperti R7 lah yang dicari. Ini R7 masih jadi bulan-bulanan dan Carrie bakal memotong tentunya untuk Outstrike. Tapi R7 masih bisa bertahan kali ini. Tidak tumbang untuk yang ketiga kalinya. Namun di sisi lain dari Albert mencoba untuk maju ke area depannya. Finn masih bisa bentuk meng-cover dengan satu buah pentungan dari seorang Key Boy. Dan team fightnya tidak akan dilanjutkan oleh kedua belah tim. Lebih berfokus untuk mendapatkan objektif turut untuk Onyx Eastward di area atas. Alright tapi kalau menyihat dari Onyx Eastward yang mendapatkan keuntungan gold defense. Yang bisa dilakukan R7 cuma split push. Oke misi-misi landak cuma peliharaan raja. Wow panas sekali. Ini kita tunggu ya tulisan-tulisan dari tim Sonic ya. Waduh ini lagi panas OG liatnya. Oke gak luar tanya fokus yuk. Masa lihat kamera di bawah udah luar tanya yuk. Lihat kamera di bawah dong. Oke kita lihat. Eh Key Boy? Key Boy terlalu offside. Skyry ini bisa instant point kill terhadap suara Skylar. Pasifnya nyala dan jangan lupakan. Kalau misalnya character take down objektif gaming akan sedikit kesulitan. Dan yang bisa dilakukan R7 untuk split push. Dan itu dia bisa dilakukan untuk menetralisir Onyx Eastward dengan team fight 4 tersempat. Albert yang memancing keributan lebih dahulu di arah Lord. Cukup berani ketika tim Onyx yang memiliki keunggulan dari semua segi team fightnya. Ingat dia punya heavy spin tapi kali ini stun bakal dibukul mundur. Di mana manipulation dibuka tapi ternyata nih virus. Dari setelah Skylar komen. Slide tumbang kali ini tangan seorang Kyrie. Dan bahkan worknya udah mulai setengah HP. Satu bosnya kelinggle dari seorang Key Boy kali ini melancar karena seorang Albert. Tapi ternyata cewek. Takal di jepit. Dengan posisi basic blade yang kebuka. Demangkan Kyrie tumbang di tangan Skylar. Skylernya tidak ada yang menghentikan. Demang kali ini cewek mulai nyata. Tapi ternyata Skylar. Skylar. Reda rapasi. Dengan kalinanya Skylar langsung melonsarkan. Satu buah tembakan. Oh my god. Menggetarkan lane up down. Wah wah wah. Menggetarkan MPL Arena. Kali ini. RRQ OC. Mereka berhasil untuk membalikan keadaannya. Oh my god. Maaf. Kan saya selalu berekspresi. Jadi monitornya mati kan saya gak tahu. Oke. Tolong ya Pak Produser ya. Monitornya mati nyala nih. Oh Ji mengguncang langsung mati layar kita ya. Monitornya langsung mati nyala kaget. Oke kita langsung lihat lagi. Menuju ke arah layar yang cukup besar di arah belakang. Ada satu dua turut telah dipecahkan oleh Farah Pemai dari C. Marah Kyoji. Tapi ini adalah Lord yang pertama. Menurut gue pribadi Lord ini akan cukup cepat. Tapi sebenarnya Lord pertama ini yang lebih diuntungan itu dari segi ladyface. Tapi ini R7. R7. Oh no. R7 gak boleh terpikup lagi oleh seorang Kyrie. Damage Kyrie gak bisa ditembus dan yang bisa menutup dia cuma heavy spin. Heavy spin. Kenapa heavy spin? Karena ketika Kyrie gak ngangkat ketek gak ada damage. Aman. Iya. Tapi kalau dia udah pop, 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 pop. Udah tinju dibalas bawah. Baseball. Sulit ya. Tapi kali ini turet di area mid yang akan menjadi incaran terlebih dahulu. Arki Walsy. Bermain lebih objektif kali ini. Sementara Lordnya masih berjalan di area bawah. Dan dua, tiga lini bahkan dicoba di push berbarangan oleh Arki Walsy. Konsel udah mulai dibuka. Sudah mulai tertauan juga oleh pemain-main dari Onyx Sport sendiri. Sementara Lord pertama masih bisa ditahan oleh Onyx Sport. Dan lihat Reiner seapati. Lagi dan lagi yang bikin sakit hati. Ini yang harus diwaspadai oleh Onyx Sport. Apakah Betrik Meta is back Koppongwawa? Bisa jadi. Tapi dengan Nibiru ya. Nibiru dan juga Reiner. Harus belajar. Plus dia harus bisa dapetin free hit yang tadi. Itu tim fight-nya Albert yang buka. Head-wispin-nya. Membuat dua sampai tiga hero nyangkut. Memang biasa aja di belakang Nibiru. Tumbang semuanya. Mau lari. Dieksekusi dengan Reiner. Satu tim yang berhasil meng-counter permainan Betrik. Alter Ego. Yuzok. Yuzok. Oke. Tapi masih bisa ditahan sebenarnya nih dari Onyx Sport. Masih bisa ditanggulangi. Benar. Masih bisa ditanggulangi. Dan kita lihat di sini dari Key Boy. Masih mencari gimana dia menyelamatkan. Kalau aku bilang untuk Key Boy ya. Mungkin dia mulai udah harus respect ke arah yang diselamatin tuh Kairi. Kairi-nya ya? Iya setidaknya. Kalau kau nggak bisa selamatin Kairi-nya masih ada. Jangan sampai kayak tadi. Beli satu, gratis satu. Cloud-nya ini masih ada Battle Mirror image. Iya. Karena di akhir bulan biasanya banyak flash sale. Jangan sampai itu terjadi. Beli satu gratis dua, beli satu gratis tiga. Bahaya banget. Jadi kita agak sedikit bergeser di arah Far From Up. Udah ada satu Buakai yang masih menambahkan Far From Up. Dan lihat ini sang landak di sisi kanan. Semangat sekali untuk menghibur para player yang senang bertahan di depan sana. So, buat kalian semua yang di rumah juga. Silahkan menyemangati tim kesayangan kalian di kolom komentar. Jangan mau kalah terus sama yang ada di MPL Playoff Arena. Iya. Sebetul sekali. Dan kali ini love nih yang sejua sudah mulai muncul. Dan onyx sport tentunya mereka nggak mau merelakan kesempatan ini. Kontes akan coba dilakukan. R7 sudah mulai tanky kali ini. Tidak akan sedikit renyah seperti di early. Dan kali ini dari Albert sudah memulai terlebih dahulu. Dan kita akan melihat apakah onyx sport mereka punya chance itu R7. Oh, bakal coba dipukul mundur. Dari seorang bootnya yang berhasil untuk memberikan poke damage. Tapi Albert mencoba untuk menahan di area depan. Kairi sudah terlihat di depan mata. Lordnya akan di reset begitu saja. Dan laser kelingkelnya connect. Dan maksud kali ini satu publishing duet. Tapi cewek ternyata mistis God kali ini dia bakal. Dari Albert menahan di area depan. Satu buriwam manipulasi dibuka alisarang sun. Dan tidak akan ada yang tumbuhan. Tapi Clay terlihat di depan mata masih ada Albert. Meng-cover lihat. Coveran demi coveran diberikan oleh kedua belah tim. RRQ Hoshi dan juga Onyx Sport. Belum ada yang tumbang. Paling tarik ulur juga yang terjadi memang. Dimana RRQ Hoshi akhirnya mereka harus sedikit lebih sabar mundur ke belakang. Karena Onyx Sport mereka ingin untuk melakukan pick off. Dan untungnya memang Albert dan kawan-kawan masih bisa tahan. Selalu digunakan ketika ada objektif teknik PDKT tarik ulur. Ini berhasil dilakukan. Dan lihat di arah masuk lane. Albert, Kyrie. Mulai masuk ke backline. Tapi Albert tahu akan hal itu. Emis menikmarkan. Menjepit TW. TW nya terjepit. Oh no. Dan di bawah damage. Asterbapal. L7. Dan bahkan. Oh Kyrie. By Kyrie. Oh my God. Kyrie save the day. Oh my God. Oh my God. Send Yang.' Ini becana! Bist Pennsylvania. Arrange coisas! Arrange olması membalingkan kader! Oh my God. запاights elo. Arrange ozy dapet point! And theバ surprise ozy dapat poin us. What a giveszz gameplay. Demang2 ternama roy��oy.